Intro Walaupun berbakat tapi Nabila Ayu tetap lebih mementingkan pendidikan daripada syuting. Kalau Chan Kelvin ini katanya mau menempuh pendidikan S2 di Malaysia. Wah kenapa di sana? Kira-kira ada apa nih? Kita cari tahu. Intro 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 Kalau misalnya saat ini ya lebih ke pendidikan sih. Maksudnya emang pendidikan tuh nombor 1, jadi aku lebih gani ke minta dulu. Tapi kalau nanti udah lulus, insya Allah pengennya ambil, pengen lebih fokus ke film. Kan banyak kak tawarannya. Cuman aku balik lagi. Aku tuh gak mau ambil protein yang emang ingin gak bisa cocok atau gak cocok jatuhnya sama kuliah aku. Jadi kan aku syuting tuh selalu pengennya abis selesai kuliah kan. Jadi agaknya aku pulang kuliah jam 3 nih, yaudah aku balik itu langsung syuting gitu. Dan kalau sinetron kayak striping gitu kan susah ya. Harus setiap hari ya. Yang aku denger dari teman-teman aku sih gitu. Jadi emang gak ada susah juga untuk kuliah yang bener-bener kayak aku regular. Nah kan kan online ya kalau misalnya untuk syuting-syuting sinetron dan striping gitu. Makanya aku dengan adanya syuting mata batin 2, itu aku senang banget. Karena produsernya udah kenal kan. Udah tau juga, oh Nabilah pengennya syutingnya abis bulang kuliah nih. Jadi emang yaudah gitu, nyari kerjaan yang sesuai dengan apa yang aku inginkan ajalah gitu. Enggak sih kan menurut aku kayak ibaratnya sayang ya gak ngambil banyak job gitu ya karena kuliah. Ya enggak sih kan aku yakin ya Allah udah nantuin rezeki kita masing-masing ya kan. Jadi enggak. Ya maksudnya aku juga kuliah kan niatnya ibadah juga ya. Maksudnya aku niatnya karena yaudah deh supaya untuk Allah juga gitu. Jadi insya Allah rezeki mah alir aja terus. Aku kebetulan gak bener-bener fokusnya hukum bisnis. Jadi kalo misalnya satu usaha dibuka usaha, terus aku ngerti tentang basic hukum-hukumnya tuh gimana sih kalo buka usaha gitu ya. Terus kenapa aku ngambil hukum? Karena aku berpikir bahwa semua pekerjaan di Indonesia itu berdasarkan dengan hukum. Kenapa-apa tuh kita pasti hukum tuh paling nilai ya, paling nomor satu gitu. Kita pasti ada kontrak segala macem dan aku tuh pengen tau biar gak salah jalan atau misalnya gak ketikus sama orang itu gimana gitu. Aku jadi artis aja juga pasti ada kekerjaan sama dan kontrakan dengan pekerjaan aku gitu. Jadi aku gak pengen sampe salah jalan, misalnya sampe kedua-dua. Sebenernya apa ya Kak, tujuan aku ngambil kuliah itu kan emang aku pengen bener-bener gak mau sampe penjadikan aku terberkala. Maksudnya aku at least harus minimal secara jalan lah gitu ya. Dan kenapa aku ngambil hukum ya itu dia. Karena aku merasa berkaitan dengan pekerjaan apapun mau bisnis, mau hukum, mau jadi artis pun juga gak ada salahnya kalo kita nambar wawasan apalagi dalam dunia pendidikan gitu ya. Karena menurut aku pinter itu jadi artis itu gak cuman model cantik aja nih tapi itu juga harus punya kepintaran lah gitu. Di luar itu semua punya wawasan yang lebih luas lagi lah intinya tuh gitu. Juntutan mama juga gak sih? Oh enggak sih kalo misalnya kalo orang tua aku enggak, enggak yang harus kuliah ini kuliah itu enggak. Yang penting aku tetap menjalani pendidikan aku walaupun aku entertain nih. Di entertain tapi aku tetap menyelesaikan pendidikan aku dengan sebaik-baiknya mungkin gitu. Makanya aku selalu menjadikan Kak Mahi Ayuda sama Kak Dian Sastra tuh jadi kayak manutan Kak Gua Tampu. Karena walaupun mereka di entertain tapi tetap menjelaskan pendidikan mereka dengan sebaik-baiknya mungkin. Masa semarin emang saya lagi fokus sama kuliah, tidak mengambil pekerjaan reguler gitu kan. Yang bener-bener emang bolak balik Indonesia-Malaysia. Tahun 2020 ini rencananya April di Mingan Tesis, November bakal disudah ya sedua saya. Cuman pada akhirnya dengan adanya pandemik ini saya harus berdiam diri dirumah dan tidak boleh ke Malaysia dulu. Dan Malaysia pun juga tidak boleh kemana-mana dulu karena lagi di lockdown gitu. Dan selama 3 bulan lebih kemarin saya juga bener-bener dirumah merasakan yang bener-bener ini ya. Yang kita biasanya apa namanya merasakan apa namanya kerjaan yang di luar-luar gitu kan syuting. Dan selama 3 bulan kemarin bener-bener dikurung ya memiliki hal yang beda lah. Tapi kita syukur aja lah apa yang ini kasih semua. Pendidikan itu penting ya tidak mengenal batas umur. Tahu juga saya ketika lagi yang ngambil S2 ini teman-teman sekelas saya semua rata-rata sudah bapak-bapak dan juga ibu-ibu. Tapi mereka rata-rata sudah punya perusahaan lah pada punya PT semua segala macam. Tapi saya pikirnya kenapa kita harus berkuliah. Kalau saya melakukan hal apapun yang pertama harus suka. Saya syuting saya harus suka. Saya melakukan suatu bisnis misalnya saya harus suka. Saya kuliah saya harus suka. Jadi intinya ketika saya suka ya kita bisa melakukan hal apapun secara maksimal sih. Ambil jurusan apa sih Can? S1 saya Sarjana Teknik Industri. S2 saya lagi ngambil MBA Master of Business Administration. Kenapa berbeda? Karena jeda dari S1 ke S2 nya kan cukup lama. Terus ketika saya sekarang ambil S2 nya tentang bisnis ya saya berpikir gini. Kalau misalkan entertainment kan tidak selamanya nih saya ingin mempelajari bisnis lah. Mungkin kalau misalkan secara praktikal di lapangan saya sudah ketemu dengan praktisi-praktisi yang mungkin sangat jago nih. Di dalam bidang perbisnisan. Cuma sampai saya sekolah saya ingin belajar tentang teorinya. Kenapa sih milik di Malaysia Can? Pertimbangannya beberapa. Yang pertama julusannya pasti internasional. Yang kedua kalau kita berbicara secara biaya hidup gak jauh lah sama Indonesia. Bahkan kadang-kadang disana bisa agak sedikit lebih murah gitu kan. Dan yang ketiga ketika kita gak apa namanya bahasa Inggris yang gak terlalu ngerti. Mereka ada bahasa Melayu yang cukup kita mengerti. Dua jempol buat Nabila Ayu. Ya semoga sukses ya studinya. Sesibuk apapun tetap pendidikan nomor satu. Dan Can juga mudah-mudahan lancar ya disana. Apalagi kalau udah kendala soal bahasa bener banget ya. Pilihan di Malaysia mungkin jadi solusi gitu juga untuk anda para pemirsa. Itu dia cerita di e-selebrity kali ini. Jadi buat kamu yang suka dengerin ataupun lihat cerita-cerita tentang selebrity Indonesia. Jangan lupa untuk nonton terus e-selebrity cuma di El Sinta TV setiap hari Sabtu dan Minggu jam 13.30. Terima kasih telah menonton!